Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 621 keluhan terkait dengan penyaluran bantuan sosial pandemi COVID-19. Anggaran senilai Rp695,2 triliun yang digelontorkan pemerintah guna menangani COVID-19 dikhawatirkan menjadi bancaan korupsi oleh pihak tak bertanggung jawab. Ketua KPK Firly Bahuri mengungkapkan akan bersikap tegas membasmi korupsi dana bantuan terkait dengan COVID-19. Ia bahkan mengultimatum akan menjerat pelaku korupsi dana bantuan COVID-19 dengan hukuman mati. Firly menambahkan telah membuka lebar-lebar peran serta masyarakat dalam menangani serta memonitor dugaan tindak pidana korupsi. Sehingga monitoring terhadap dugaan penyelewengan dana COVID-19 bisa dilakukan dengan baik. Dan pada saat ini negara kita sedang dilanda dengan pandemi COVID-19. Kami mengingatkan KPK akan tegas dan akan terus berkomentmen memerantas korupsi. Ingat, tidak ada korupsi yang dilakukan di dalam suasana bencana ancaman hukumannya adalah pidana mati.